Yang tentu saja memberikan banyak perubahan. Kiko, babak pertama sudah dimulai sebagai impot sekarang ke depan. Oh, berbahaya! Salah pengertian, sempat terjadi salah pengertian ya. Walaupun upaya clear-up yang dilakukan oleh catur pamungkas yang tidak akurat. Tentangan bebas saat ini didapatkan langsung saja tadi. Jadi, Bustos coba untuk langsung mengincar gawang. Tersep yang sangat bersih. Oh, sebuah peluang baru saja dari sepak kojok. Teles yang coba menghadirkannya. Tentangan bebas dihadiahkan kepada PSS Leman. Bustos mengarahkannya ke dalam kekuatan penalti. Oh, Kim Jeffrey! Coba untuk mencari bola muntah tadi. Tapi tendangannya masih melambung, Mas Brie. Betul, ada sempat ada scrimmage. Andika keluar. Dan Kim mencoba untuk melakukan tendangan volley. Tapi sayang, walaupun gawang sudah kosong, tapi tendangannya masih belum begitu baik. Ya, sudah apik tadi bagaimana skema dari situasi tendangan bebas. Dan ini dia bagaimana Andika yang memang harus memutuskan keluar. Karena sangat berbahaya teles di bola-bola udara. Betul, lepas finishing yang dilakukan oleh Kim tidak akurat. Oke, ilangkan bola catur pamungkas dan Hamisi ada di sana. Coba lepaskan upan, tarik. Dipotong tadi oleh Kadek. Shooting dari SDM Piscara! Jarak jauh. Lagi-lagi juga belum cukup untuk mengenai sasaran. Iya, ada keputusan, ada keberanian dari Piscara mencoba melakukan shooting dari luar kotak penalti. Tapi kembali lagi, finishing-nya, shooting-nya masih melambung. Dan Andre pun, ataupun Song terlambat. Keisano, kontrol bola dengan indahnya. Keisano kali ini dengan sebuah kecepatan. Masih berlari dia mencoba mendobrak masuk. Keisano, ada ruah yang terbuka. Ada Ibrahim Sanjaya di sana. Oh, sebuah header! Terpancing. Ya, wajar dalam permainan sebab bola. Lambung bolanya ke depan. Bruno bisa menerima dengan baik. Bruno dijaga oleh dua pemain. Valenti, lepas kali ini. Umpak, tarik! Oh! Dalam kotak penalti, clear saja tadi dari Bayu Setiawan. Kita lihat kembali bagaimana permainan dilanjutkan. Sudah meredah tentunya situasinya. Setelah tadi sempat sedikit memanas. Tertangan bebas. Untuk BHS Leman. Sanu mengarahkannya ke dalam kotak penalti. Oh! Oh! Tidak mengenai... Kepala pun. Satupun ya untuk penyambut bola. Ini dia. Tipis sekali. Hamidi sudah sangat baik. Tapi sontekannya. Bola yang tidak mengenai kepala dari Hamidi. Padahal putaran bolanya pun sudah masuk ke dalam. BHS Sleman. Kali ini punya keuntungan untuk kembali menguji pertahanan dari Persebaya. Gustos yang akan mengagasnya. Sudah ia terbangkan menuju kotak penalti. Sebuah header dari Talos. Talos. Nyaris tadi kita lihat. Talos menciptakan peluang yang BRIMO. Untuk bisa menguasai bola, menari-nari. Karena kita tahu ya. Bruno lebih punya passion di bola-bola bawah. Zipalentif. Oh! Lepas kali ini kita saksikan. Sebuah momen lagi-lagi bisa dikandaskan oleh lini pertahanan PSS Sleman. Countdown attack. Ricky Dwi berlari dengan kencang dia. Mencoba untuk berlesat masuk ke dalam kotak penalti. Oh! Polanya mengenai Mistar dan Remba Adi memadamkan api serangan dari PSS Sleman. Ya bagaimana kecepatan, determinasi, ekscelerasi dari Ricky Dwi. Ini kecepatan dari Ricky Dwi ya. Oh! Luar biasa. Beraduk. Cepat duel. Dan sempat clear-an dilakukan oleh Kandaimo. Misayang. Bola memutar dan masih mengenai Mistar Gawang. Bisakah ini menjadi sebuah ending yang berbeda? Saat ini 0-0 kedudukannya. Kita lihat apakah akan berubah dari tendangan bebas yang dimiliki oleh tim Tuan Rumah Super Elang Jawa. Tentu saja nyaris semua pemain berkumpul dalam kotak penalti Persebaya. Ayo! Menanda golong! Sayang. Pilihan umpannya masih terlalu jauh dari akurasi. Laga antara PSS Sleman berhadapan dengan Persebaya Surabaya berakhir dengan kedudukan imbang. 0-0. Kami akan kembali dan mengulas jalannya pertandingan pemirsa. Jadi jangan kemana-mana. Setelah tidak. Terima kasih telah menonton!